Jelang melawan Persita Tangerang, Persija Jakarta kehilangan satu sosok penting di lini belakang. Usai cetak bol di debut perdananya, Bek Anyar Persija menjadi buah bibir untuk Jakmania. Rekor Marco Simic selama berseragam Persija Jakarta. Presiden Persija pastikan laga melawan Persebaya akan diselenggarakan di Stadion Utama Glora Bung Karno, Jakarta. Tak hanya pastikan bermain di Stadion Utama Glora Bung Karno, Persija Jakarta akan berusaha melengkapi pemain asing saat laga melawan Persebaya Surabaya nanti. Persija ayah dicoba merangkum berita terbaru Persija Jakarta. Jelang melawan Persita Tangerang, Persija Jakarta kehilangan satu sosok penting di lini belakang. Usai menggerus bayangkara FC, Persija Jakarta terancam kehilangan sosok Bek Andalannya ketika bertandang menghadapi Persita Tangerang dalam laga Pekan keempat BRI Liga 1 2023-2024 pada Sabtu 22 Juli 2023 mendatang. Sosok penting tersebut ialah Hansa Muyama. Macan Kemayoran telah mengungkapkan kondisi terkini mengenai permasalahan Hansa Muyama pasca mengalami cedera saat tim Asuhan Thomas Doll mengalahkan bayangkara FC pada laga sebelumnya. Dalam pertandingan tersebut Persija Jakarta memenangkan pertandingan dengan skor telah ke-4-1 yang diselenggarakan di Stadion Patriot Chandrabaga, Kota Bekasi. Namun Hansa Muyama hanya tampil 28 menit pada pertandingan tersebut dikarenakan cedera yang dialaminya. Hansa Muyama ditarik keluar dan digantikan oleh Witan Sulaiman. Usai tak mampu melanjutkan permainannya akibat mengalami masalah pada kaki kirinya. Terkait masalah tersebut, Dr. Persija Iksan Eka Putra pun akhirnya buka suara terkait kondisi terkini Bek berusia 28 tahun tersebut setelah melakukan pemeriksaan medis pada selasa 18 Juli 2023 silam. Dr. Iksan Eka Putra menyebut bahwa Hansa Muyama mengalami masalah pada kaki kirinya dan tim dari kedokteran sudah melakukan Magnetic Resonance Imaging atau biasa disebut MRE. Meski tidak dijelaskan terkait seberapa parah cedera yang dialami Hansamu serta tidak dijelaskan sampai kapan sang pemain akan menepi kabar tersebut jelas menjadi pukulan telak untuk Persija Jakarta. Pasalnya Hansa Muyama merupakan salah satu Bek andalan dari sistem 3 Bek yang diterapkan Thomas Doll sejak menukangi Persija Jakarta pada musim lalu. Melihat kondisinya yang dimana sampai harus menjalani pemeriksaan MRE. Hansa Muyama kemungkinan absen ketika Macan Kemayoran bertandang ke markas Persita di Stadion Indomilk Arna, Tangerang untuk melakoni laga pekan keempat. Usai cetak gol di debut perdananya, Bek Anyar Persija menjadi buah bibir untuk Jakmania. Bek Anyar Persija Jakarta saat ini tengah menjadi perbincangan hangat Jakmania. Bek Anyar tersebut ialah Muhammad Akbar Arjun Syah. Akbar mendadak menjadi buah bibir setelah sukses mencetak gol di debut perdananya di Liga 1 2023-2024 bersama Persija dengan sangat apik. Pada laga sebelumnya Akbar Arjun Syah bermain di bakak kedua menggantikan Rio Matsumura. Menariknya 12 menit kemudian Akbar Arjun Syah mampu mencetak gol. Memaksimalkan umpan silangwitan Sulaiman, Akbar Arjun Syah langsung menjebol gawang Bayangkara FC. Tentunya hal tersebut menjadi debut yang tidak terlupakan bagi Akbar Arjun Syah saat berkiprah di kancah tertinggi sepak bola Indonesia. Mengingat pada tahun-tahun sebelumnya Akbar Arjun Syah hanya menjadi pemain dari Klub Liga 2 Gresic United. Bahkan pada November 2021 silam, Akbar Arjun Syah memperkuat Klub Liga 3 Jawa Timur yaitu Persatu Tuban. Tak hanya itu, Persija Jakarta juga memiliki barisan belakang yang luar biasa kualitasnya. Di antaranya Ondrej Kudelah, Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Hansamuyama, Maman Abdurrahman, Dandi Maulana hingga Tony Sucipto yang bisa dipasang sebagai back tengah. Ditambah dalam dua laga pertama yang dilakoni Persija, trio back Hansamuyama, Muhammad Ferrari, dan Rizky Ridho tak tergantikan dalam kesebelasan pertama di skuad asuhan Thomas Doll. Namun di pekan ketiga, kepercayaan itu didapatkan Akbar Arjun Syah. Maka dari itu pemain berusia 21 tahun tersebut sangat bersyukur dan tak mau puas meskipun telah memberikan debut manis bersama Macan Kemayoran. Mantan Kapten Gresic United tersebut pun terpecut untuk terus bersaing dengan seluruh koleganya yang ada di Macan Kemayoran. Rekor Marco Simic selama berseragam Persija Jakarta Jakmania patut bangga si anak hilang sekaligus striker asing mereka Marco Simic telah berhasil mencetak rekor sebagai striker dengan torehan 100 gol bersama Persija Jakarta. Perlu diketahui bahwa Marco Simic ketika kembali untuk membela Persija Jakarta di BRI Liga 1-2023-2024 dapat mengukir 100 golnya untuk tim Macan Kemayoran. Pada pertandingan pekan ketiga Liga 1 musim ini, Marco Simic akhirnya berhasil melakukannya. Striker 35 tahun tersebut mencetak 2 gol saat Persija membungkam tamunya Bayangkara FC dengan skor telah 4-1 di Stadion Patriot Chandrabaga, kota bekas Jawa Barat. Marco Simic berhasil mencetak 2 gol yang dimana 2 gol tersebut sukses menghasilkan rekor baru baginya. Sebelumnya, saat ia bermain untuk klub Macan Kemayoran, Marco Simic telah mencetak 98 gol sebelum musim 2023-2024 ini dimulai dan ia kembali bergabung dengan Persija mencetak 2 golnya pada pekan ketiga. Namun ternyata Marco Simic tak hanya mencetak rekor 100 gol untuk Persija, ia juga telah mencetak 4 rekor untuk Persija Jakarta. Melansir dari data Transfermarkt Indonesia, ada 4 rekor yang diciptakan Marco Simic selama di Persija Jakarta, bahkan rekor golnya hampir menyamai rekor dari legenda Persija Jakarta Bambang Pamungkas. Berikut 4 rekor yang dipecahkan oleh Marco Simic ketika bermain untuk Persija Jakarta. Mencetakkan namanya dalam perolehan 1000 gol untuk Persija Jakarta di kompetisi teratas Liga Indonesia pada saat melawan Borneo FC pada Maret 2020 silam. Mencetak 100 gol di semua kompetisi saat berseragam macan kemayoran pada laga melawan Bayangkara FC pada Juli 2023. Pemain asing pertama yang memperoleh 3 digit gol bersama Persija Jakarta hanya dalam 6 musim, yaitu di musim 2017-2018, musim 2021-2022, dan di musim 2023-2024. Menjadi salah satu top skor di sepanjang masa Persija Jakarta setelah Bambang Pamungkas yang mencetak 200 gol untuk Persija Jakarta. Presiden Persija pastikan laga melawan Persebaya akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca telah memastikan yang dimana laga melawan Persebaya Surabaya nanti akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Minggu 30 Juli 2023 mendatang. Sebelumnya telah beredar kabar yang menyebutkan bahwa dual antara Persija menghadapi Persebaya Surabaya akan diselenggarakan di Stadion Patriot Chandra Baga, kota Bekasi, Jawa Barat. Mengenai hal tersebut, akhirnya Presiden Persija Mohamad Prapanca membantah pernyataan tersebut. Mohamad Prapanca menegaskan bahwa laga antara Persija Jakarta menghadapi Persebaya Surabaya nanti akan tetap digelar sesuai jadwal yang sudah dikeluarkan oleh PT Liga Indonesia Baru, yang dimana di jadwal tersebut akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Persija Jakarta sejatinya telah menjalani 3 pertandingan di BRI Liga 1 2020-3 2024, dimana 3 laga tersebut, 2 laga kandang dan 1 pertandingan tandang dirasakan Persija sejauh ini. Dalam 2 laga kandang tersebut Persija Jakarta harus berganti venue. Pada saat melawan PSM Makassar, Persija telah mengelar pertandingan tersebut di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin 3 Juli 2023 silam. Pertandingan itu sejatinya digelar sebagai laga pembuka BRI Liga 1 2023-2024. Namun dikarenakan SUGBK dipakai untuk HUT Bayangkara yang ke-77, membuat PT LIB mengubah pertandingan pembuka Liga 1 2023-2024. Alhasil laga pembuka Liga 1 2023-2024 tersebut dimainkan oleh Bali United menghadapi PSS Leman di Stadion Kapten Iwayandipta, Gianyar Bali, pada Sabtu 1 Juli 2023 silam. Sementara laga Persija Jakarta kontra menghadapi PSM Makassar bergeser ke 2 Juli 2023 dan digeser lagi ke 3 Juli 2023. Selanjutnya, Persija Jakarta kembali tidak bisa memakai SUGBK ketika menjamu Bayangkara FC pada pekan ke-3 Liga 1 2023-2024. Yang menyebabkan pasukan ibu kota tersebut harus menggunakan Stadion Patriot untuk menghadapi The Guardian pada lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-3. Keputusan tersebut diambil dikarenakan SUGBK dipakai untuk acara politik dari Partai Nasdem pada 16 Juli 2023 silam. Hal tersebut dikarenakan acara tersebut bentrok dengan pertandingan Persija versus Bayangkara FC. Pada pekan ke-4 Persija Jakarta akan melakoni laga kontra menghadapi persebayaan nanti, Persija Jakarta akhirnya kembali lagi ke SUGBK untuk menggelar pertandingan tersebut. Tidak ada agenda lain yang membuat Persija Jakarta yang menyebabkan Persija tak bisa memakai stadion tersebut. Tak hanya pastikan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Persija Jakarta akan berusaha melengkapi pemain asing saat laga melawan persebayaan Surabaya nanti. Persija Jakarta nantinya akan menjamu persebayaan Surabaya pada pekan ke-5 BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Sabtu 30 Juli 2023 mendatang. Manajemen Persija Jakarta saat ini tengah mempunyai pekerjaan yang harus segera dibenahi sebelum pertandingan kontra persebaya Surabaya digelar. Pekerjaan tersebut ialah memenuhi slot pemain asing yang kini masih belum lengkap di Persija Jakarta. Hingga pekan ke-3 BRI Liga 1 2023-2024, Persija Jakarta baru mempunyai 4 pemain asing yaitu Ondrej Kudela, Rio Matsumura, Marco Simic, dan Maciej Gajos. Persija sejatinya masih mempunyai 2 slot lagi untuk pemain asing. Wakil Presiden Persija Ganesha Putra mengatakan saat ini manajemen Persija terus berusaha keras untuk segera mendatangkan 2 pemain asing tersebut. Komunikasi dan proses administrasi sedang terus berjalan. Ganesha Putra juga menjelaskan bahwa dalam waktu dekat ini Persija akan memperkenalkan secara resmi satu persatu pemain asing tersebut. Dimana 2 pemain asing yang belum datang tersebut salah satunya harus berasal dari Asia Tenggara. Mengenai kuota asing dari pemain Asia Tenggara tersebut, Persija Jakarta dikabarkan akan mengikat kontrak Oliver Bias untuk mengisi slot asing berlabel ASEAN. Oliver Bias sendiri merupakan pemain timnas Filipina yang juga mempunyai kewarganegaraan Jerman. Pemain berusia 22 tahun tersebut kabarnya telah tiba di Indonesia dan akan segera diperkenalkan Persija Jakarta dalam waktu dekat ini. Tak hanya itu, Ganesha Putra menyebut bahwa 2 pemain asing tersebut dipastikan belum bisa membela Persija saat melawan Persita Tangerang. Persija Jakarta akan menantang Persita Tangerang pada pekan keempat lanjutan BRI Liga 1 2023-2024 yang akan diselenggarakan di Indomilk Arna Tangerang pada Sabtu 22 Juli 2023 mendatang. Pada laga tersebut nantinya Persija masih akan diperkuat 4 pemain asing. Akan tetapi, untuk pertandingan selanjutnya yang dimana pertandingan tersebut Persija Jakarta akan melawan Persebaya Surabaya pada pekan kelima BRI Liga 1 2023-2024 yang akan diselenggarakan di Stadion Utama Glora Bung Karno. Berkemungkinan besar para pemain asing Persija sudah lengkap. Terima kasih telah menonton!